Intro Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada Saat ini Anda sedang menyaksikan UM Metro News bersama saya Muhammad Khairullah Anam Dengan berita yang kami sajikan khusus bagi CVKW Metro Pemirsa, keluarga besar Universitas Pemadiyah Metro Mengadakan kegiatan halal bihalal Dalam rangka mempererat selaturahim Antarsivitas Akademika Yang bertempat di kediaman rektor Universitas Muhammadiyah Metro Nyoto Suseno pada ahad 12 awal 1445 Hijriah Acara halal bihalal berlangsung di kediaman Nyoto Suseno Selaku rektor Universitas Muhammadiyah Metro Pada ahad 12 awal 1440 Hijriah Silam Acara ini dihadiri oleh pembinaan wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung Pembinaan daerah dan cabang Muhammadiyah Aisyah Sekota Metro Pembinaan daerah Muhammadiyah Kabupaten Lampung Timur Tokoh agama dan amal usaha Muhammadiyah Serta seluruh sivitas akademika dan karyawan Universitas Muhammadiyah Metro Mengusung tema refleksi kesucian Idul Fitri Dalam jalinan silaturahmi yang bersinergi Acara ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan Serta mempererat silaturahim dan komunikasi antar keluarga besar Universitas Muhammadiyah Metro Nyoto Suseno selaku rektor Universitas Muhammadiyah Metro Sekaligus tuan rumah menyatakan keyakinannya Bahwa Universitas Muhammadiyah Metro dapat menjadi tempat yang mengedepankan nilai-nilai kebersamaan Dengan merujuk konsep hamba Allah dan khalifah di buka bumi Setiap individu memiliki tanggung jawab saling membantu dan mendukung satu sama lain Maka terwujud hubungan silaturahim yang kuat antar sivitas akademika Acara ini dinarasumberi langsung oleh Sudarman Selaku pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung Dalam tausiahnya ia menyampaikan pesan bahwa Idul Fitri memiliki dua makna yang penting Yakni manusia dibebaskan kembali melakukan aktivitas sehari-hari seperti makan dan minum Kemudian Idul Fitri juga diartikan sebagai kembalinya manusia kepada kesucian dan fitrahnya Setelah melakukan dosa dan kesalahan Maka Sudarman menjelaskan bahwa acara halal-bihalal ini dapat dijadikan ruang Bagi seluruh keluarga Universitas Muhammadiyah Metro untuk saling memaafkan Alhamdulillah pelaksanaan silaturahim sawal yang diselenggarakan oleh UM Metro pada hari ini Berjalan dengan baik Ini menunjukkan bahwa perencanaannya dilakukan dengan baik Dipikirkan bersama, dipersiapkan bersama Penyelenggarakan acara ini juga menunjukkan bahwa UM Metro itu kompak, solid Bisa bekerja sama tim dengan sangat baik Sehingga pelaksanaan halal-bihalal hari ini berjalan luar biasa Pesertanya banyak, antusias dan sangat baik Kami berharap agar UM Metro ini menjadi pelopor Menjadi pionir untuk kebaikan, kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat Sehingga kehadiran UM Metro ini bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan Tentang kemajuan, tentang keunggulan, kebersamaan, soliditas tim Dan kemudian contoh-contoh itu bisa disebarkan di tengah-tengah masyarakat Yang harapannya masyarakat luas juga bisa meniru kebersamaan, soliditas Dan menjaga kerukunan, keutuhan, persaudaraan dan toleransi di antara sesama anak bangsa di Indonesia ini Sukses dan jaya selalu Universitas Muhammadiyah Metro Ya tujuannya ini silaturahim Ini silaturahim untuk mempererat kekeluargaan di UM Metro tentunya Jadi keluarga UM Metro itu kan ya keluarga besar Jadi harus ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu informal ya Kekluargaan gitu supaya mempererat tali silaturahim Selain itu juga kita mengundang para pendahulu kita yang juga sudah purna tugas Itu kita undang untuk ikut hadir, menyemangati kita, mengingatkan kita gitu Bahwa mereka dulu pernah berjuang dan kita ini melanjutkannya Sehingga semangat kita tetap terbangun Semangat persatuan, semangat bekerja sama, saling menguatkan itu selalu terbangun Itu salah satu tujuannya supaya semangat kita tetap terjaga dan selaturahim kita terjaga dengan baik Demikian UM Metro News sore kali ini Saya Muhammad Hirulanam pamit berdiri, sampai jumpa